Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bertani Salam pertanian Di suasana Pertanian di musim gadu atau musim MT2 Khususnya di daerah Indramayu bagian Pantura Seperti saat ini kondisinya kurang ada air Masih seperti pengeringan Kekeringan konon karena hujan sudah lama tidak hujan Dan juga faktor irigasi Irigasi perairan agak tersendat Karena konon ada beberapa proyek pembangunan Di sepanjang saluran irigasi Sampai disini Yaitu di Pantura khususnya Kalau disana tidak tahu Katanya sudah ada Pemerataan air Tetapi di paling ujung ini Daerah yang paling ujung Seperti Kecamatan Loh Bener Kecamatan Loh Sarang Saat ini Kondisinya masih kering Kebetulan saya dengan Petani muda nih Kang Kasworo Selaku Petani muda Yang mengolah lahan Di daerah sini Ya Kang Kasworo Selama ini ya musim MT2 Atau musim gadu Atau juga musim sadon Sebenarnya bulan ini ya Biasanya tuh Udah mulai ya Kang Kasworo ya Ya udah mulai Tapi Kebanyakan sudah Ada yang sebar ya Iya Sebagian udah ada Ini belum mati Seperti lahan ini juga Sebenarnya lahan sebaran Sebaran Cuman karena Tersendat airnya Langka Hujan pun telat Jadi ya Seperti inilah Kondisinya Tapi Yang dekat kali ya Kang Kasworo Iya Bisa untuk Dibuatkan Sebaran Walaupun kita Kompanisasi Ngompat-ngompat Dari kali-kali Genangan Yang masih ada Genangan air Bisa digunakan Untuk Persemaian Kalau untuk Pengolahan lahan Tentunya Masih belum bisa Memungkinkan ya Tetapi kalau Untuk persemaian Bisa kompat dulu Dan lain sebagainya Nanti Kalau Ada air Yang udah masuk Ke lahan kita Atau dari hujan Mungkin ya Mudah-mudahan Ada hujan Tinggal kita Punya persemaian Yang nanti Siap pakai Ya benar Kang Kasworo ya Benar Kang Kasworo Ini juga Kang Kasworo Bukan hanya Sekedar Penggara pelahan Tetapi Suka Lektor ya Kang Kasworo Lektor biasanya tuh Kang Kasworo Biasanya Kalau Saat ini tuh Dia lagi sibuk-sibuknya Baik mengulai lahan Ataupun Nyupir lektor Sebab Panen rendengan Udah lama ya Kang Kasworo Iya udah lama Udah selesai lama Biasanya Nyambung Biasanya tuh Habis panen Rendengan Selang Beberapa Beberapa hari Beberapa minggu Kemudian Lanjut kembali Ke musim berikutnya Yaitu musim Sadonan Tapi sekarang Tahun 2023 Ini tepatnya Bulan Juni Agak tersendat Masih belum Melaksanakan Pemolahan Lahan pertanian kita Nah Kang Kasworo Kalau seandainya Bulan 6 ya Bulan 6 tuh Kemungkinan gak Tanam bulan 6 Bulan ini Bulan ini Kemungkinan gak Bisa tanam Kalau ada air Kang Kasworo Masih belum bisa Kayaknya ya Ya masih Sebab Persemaian itu kan Memerlukan waktu 25 hari Santai 30 hari ya Satu bulan Nah seandainya Konon Dari Pemerintah Indramayu Dinas pertanian Sedang mengusahakan Air irigasi Akan Turun Di setiap Desa-desa Lahan pertanian Mudah-mudahan Nanti Air Air dari irigasi Bisa Bisa Nyampe Kesini Dan bisa Mengairi Lahan kita ini Ya Kang Kasworo Nah Seandainya Sudah terairi Bulan Juni Kemungkinan Nanti tanam Bulan 7 ya Bulan 7 Bulan 7 Pertanian mungkin Ya Ya Masuknya Bulan 7 lah Nah Seumpama Tanam bulan 7 Panin berarti 7 8 9 Bulan 10 Kurang lebih Di bulan 10 Jadi masih ada waktu Sebenarnya ya Mudah-mudahan Faktor cuaca Juga mendukung Mudah-mudahan Masih diberi hujan Untuk mengairi Lahan pertanian Kita ini Ya Kang Kasworo Sementara ini Karena Kita Lahan pertanian Kering Ya belum ada air Sibuk apa saja Selama ini Kang Kasworo Ya Nanggur Nanggur ya Nggak ada sampingan gitu ya Nggak ada sampingan Ya maklum Fokus Pekerjaan Di daerah ini adalah Mayoritas Bertani Jadi kalau Pertaniannya tertunda Maka Warga disini Khususnya petani Ya Mau kerja apa lagi Tinggal Tidak ada kegiatan Tidak ada sampingan Mudah-mudahan Aktifitas pertanian Kita nanti Dengan Berjalannya waktu Mudah-mudahan Dari dinas pertanian Ataupun dari Proyek-proyek Irigasi Cepat Teratasi Dan Selalu mendukung Pertanian Di wilayah Kita ini Ya Ada yang dipertanyakan Kang Kasworo Irigasi Katanya Air dari irigasi Kapan datang Dari pemerintah Dari dinas pertanian Indramayu Khususnya ya Konon dari bulan 1 Bulan Dari bulan 6 Tanggal 1 Ini Sudah Diturunkan Air dari Jati Gede Sampai Kerentang Dan Bercabang-cabang Juga Masih dalam Proses perjalanan Terutama itu Kang Kasworo Buang sampah Katanya Sampah kan Lumpuk Jadi Kita dorong dulu Pas sampai Kemuara Itu Hanya Dorong Untuk mendorong Sampah dulu Biar Sampahnya Hanyut Kesana Kemuara Nah Nanti Menyusul Ini katanya Sudah diturunkan Debit air yang cukup Tinggi Untuk mengairi Lahan Pertanian Indramayu Ya mudah-mudahan Bisa cepat Nyampe Di lahan kita Agar Petani kita Cepat Beraktifitas Kembali Nah beginilah Kang Kasworo Lahan kita Lahan pertanian Kalau kita Bercocok tanam Tidak ada Air Ya mungkin Tidak bisa Khususnya Bercocok tanaman Padi Tanaman padi itu Harus selalu Tergenang dengan air Kalau tidak air Ya Tidak mungkin Bisa untuk Bercocok tanam Nah Selang Tiga bulan saja Kalau kita digenangi Air terus Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Bisa panen Kang Kasworo Ya ada lagi Yang dipertanyakan Kang Kasworo Ya Apa Kang Kasworo Gimana Kita pentakon Segini Nyadun Senggaknya Bibitnya Kanggulnya Apa ya Oh Ya Umumnya Umumnya Kalau kita Keliling Lahan-lahan Pertanian Terutama di Persemehan Kebanyakan Bibitnya Itu Varietas Kebok Kasworo Sedangkan Kebok itu Umurnya Agak jauh Daripada Cerang Sebenarnya Ini karena Telat air Telat waktu Kenapa ya Warga Petani Masih menanam Kebok Padahal Untuk Mempersingkat Waktu Karena Waktunya Sudah Mundur Mundur Kenapa Masih Menanam Bibit Kebok Tidak Cerang Tapi Mudah-mudahan Kebok Katanya Kebok Ada yang Cepat Dan Tahan Terhadap Serangan Hama Kangkas Woro Jadi Untuk Memperkuat Hasil Daripada Produksi Pertanian Jadi Makanya Kebanyakan Kebok Putih Katanya Umurnya Bisa Hampir Sama Dengan Cerang Apalagi Kangkas Woro Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kami Himbukan Kepada Petani Khususnya Di Indramayu Bagian Pantura Kita Harus Sabar Dulu Antri Irigasi Air Mudah-mudahan Secepatnya Air Bisa Menggenangi Areal Lahan Pertanian Kita Walaupun Kita Paling Ujung Pantura Bagian Utara Mudah-mudahan Didahulukan Dulu Jangan Sampai Tertinggal Dengan Yang Di Depan Kita Usahakan Kita Meminta Agar Air Dari Pusat Irigasi Langsung Turunkan Dulu Ke Paling Ujung Nanti Di Pertengah Atau Di Depan Bisa Menyusul Dan Sebenarnya Itu Tidak Ada Tambak Menambak Antara Di Irigasi Depan Sebenarnya Harus Lolos Yang Di Ujung Nah Mungkin Didahulukan Agar Pemerataan Dalam Bidang Pertanian Oke Kang Sekali Lagi Petani Harus Sabar Dulu Mudah Mudahan Secepatnya Nanti Pun Akan Dimulai Beraktifitas Kembali Menunggu Kedatangan Air Irigasi Atau Untungnya Atau Kita Meminta Kepada Yang Kuasa Mudah Mudahan Secepatnya Diturunkan Hujan Kang Kasworo Terima kasih Atas Bincang Bincang Kita Mengenai Lahan Kondisi Lahan Pada Saat Ini Terima Kasih Untuk Itu Mari Kita Mengharapkan Suatu Yang terbaik Agar Pertanian Kita Tetap Terlaksana Dan Tetap Kita Kerjakan Dengan Penuh Harapan Panen Yang Melimpah Amin Amin Oke Itu saja Bincang Bincang Saya Rian Tanipro Dengan Kang Kasworo Salam Rian Tanipro Salam Meduluran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai